Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 justru kalau asam lambung itu perutnya enggak sakit tapi kalau sudah sakit itu sudah mau apa ya sudah menjelar ke organ yang lain karena disakan dari asam lambung tersebut kalau selain tadi kan sudah kembung ya selain kembung apa sih kembung terus kayak apa ya ke rasanya kayak naik itu terlalu tinggi asam lambung tersebut akan mendesak ke diafragma akhirnya nafas jadi berat ingat berat jadi agama bukan-bukan sesek kalau sesek kan gimana ya kalau sesek itu sudah dari organ yang lain yang gitu loh jadi nafas menjadi berat kembung terus perut rasanya penuh atau nyengkal nyengkal kadang banyak nekan ulu hati gitu ya nekan ulu diafragma itu bukan oh gitu ternyata ada ada organ lain yang memang tertekan ketika asam lambung kita meningkat nah itu bisa jadi untuk setelur semuanya menjadi apa ya tanda-tanda Oh asam lambung saya naik Oh saya kena asam lambung dan sebagainya tadi itu sudah dicampaikan yang paling mudah tiga hal tadi ya kembung perut penuh bahkan bersesek atau nyengkal itu yang ketiga tadi nafas menjadi berat tidak bisa kentut Oh tidak bisa kentut itu juga sangat tentu lah dan nanti kalau ciri-ciri asam lambung itu sudah mau turun sudah mau kembali itu bisa bawah dan bisa kentut itu berarti wong gelegen wongisong ngetut itu itu nikmat yang luar biasa loh ternyata itu tanda-tanda kita sehat terus ini kalau tanda-tandanya kan sudah ya tanda-tandanya sudah ah selama ini mas putus sebagai pengobat herbal juga terapis kita tidak mengomong ke obat ubat kimial ya kita tidak ngomongnya ubat pabrik dan sebagainya tapi kita lebih ke herbal ke tanaman tanaman ke daun-daunan atau apa itu yang masuknya biasanya kalau ngobatin asam lambung kalau belum apa ya menjelar ke fungsi organ yang lain itu bisa disembuhkan cuma dengan kunyit dan temulawak kunyit dan temulawak dan kalau masalah terapinya enggak ada terapi khusus untuk asam lambung karena itu sudah apa ya hubungannya dengan organ terapi untuk asam lambung cuma untuk mengurangi rasa sakitnya oh badannya sakit bukan perutnya masalah asam lambung itu malah badannya kaki tangan itu oh gitu loh jadi asam lambung yang sakit bukan sininya ternyata kadang tangannya ketujuh banyak mas penyebab kaki nih kalau naik itu kalau si pala itu bisa pusing juga terus kalau naik di mata juga bisa kayak apa ya kayak kabur-kabur gitu mau jalan kayak apa itu namanya iya ngeliut-ngeliut jadi ternyata ada formula sederhana dari Mas Buja dan terbukti efektif sudah sering digunakan kan bahwa untuk mengobati asam lambung itu ternyata cuma kunyit punyit sama temulawak kunir dan temulawak bisa di ekstrak atau mungkin bisa di rebus semacam itu itu kalau belum parah kalau sudah parah banyak mas itu kalau belum parah itu bisa digunakan aktivitas ya ya si penderita tersebut tapi kalau sudah parah harus istirahat total ubatnya itu kunyit sama temulawak itu ada wajib ya daun di lima putih terus sama kulit buahnya itu itu saya cukup sama madu saya kan madu yang asli lima lima item ya kalau sudah parah ya kunyit sama temulawak ini wajib kemudian daun di lima putih kemudian kulit buah di lima putih ini direbus ya ya direbus yang patah hitam yang patah ini direbus dan dicampuri sama madu yang asli atau madu murni jadi sebenarnya Hai untuk mengobati asam lambung itu atau sakit lambung itu itu ada di sekitar kita semuanya ya ada kunyit kunyit banyak karena kita banyak temulawak juga kalau enggak mau ribet itu ya nyari di toko jamu kan banyak juga ya yang udah kering terus ekstrak juga banyak daun di lima kita juga bisa nanem kulit buah di lima putih kita juga bisa nanem dan nanemnya juga mudah kok apalagi madu-madu sekarang banyak kan orang yang jualan madu itu itu kasiatnya luar biasa nah ini adalah dua hal tentang pengup bagaimana mengobati sakit asam lambung yang satu ketika asam lambungnya belum parah cukup dengan kunyit dan temulawak Nah kalau sudah parah harus ditambah daun di lima putih kulit buah di lima putih dan madu nah kita sudah berbicara dua hal maksudnya tentang gejalanya gejala apa ya tanda-tandanya kedua tentang obat yang ketiga ini ada pantangannya apa tidak banyak sekali mas pantangan asam lambung sangat banyak sekali karena apa karena organ lambung itu sangat apa ya sensitif sekali yang menerima makanan seperti makanan instan atau makanan apa ya yang di apa di pantang oleh lambung tersebut sangat sensitif sekali sekali makan biar pun sedikit asam langsung naik itu banyak sekali pantangnya seperti ya apa mie instan Umi instan enggak boleh langsung itu langsung naik kalau asam lambungnya tinggi terus lagi makan makanan cepat sedikit seperti apa ya enggak maksudnya seperti makanan keliling seperti bakso seperti soto itu selama penyembuhan harus dicari dulu sementara stop dulu bukan tidak boleh seterusnya makan itu tapi stop dulu selama pengobatan selama penyembuhan terus lagi ketang Oh pantesan ya ternyata saya tadi kan saya tadi sempat apa ngomong-ngomong juga saya kan ada gangguan lambung juga makan ketang sampai mau pingsan rasanya itu mengandung apa ya setelah dimakan apalagi kalau ketang itu di fermentasi itu kandungan gasnya sangat tinggi tapi ketangnya tapi juga seperti itu tapi Ubi pun seperti itu juga enggak boleh kalau di tape tapi kalau Ubi dimakan biasa enggak apa-apa kalau bagus ya bagus soalnya milunya tinggi bisa nyerap itu tapi enggak boleh kan fermentasi itu tadi tadi ada beberapa pantangan antaranya antara lain apa ketan terus mie instan terus makanan-makanan yang cepat saji karena soto bakso dan lain sebagainya terus yang lain banyak seperti pedas enggak boleh pedas enggak boleh terus asem enggak boleh kecut enggak boleh yang paling paling pantang cuman itu mas kopi-kopi kalau kopi muri enggak apa-apa sebenarnya kopi itu malah nggak apa-apa kopi muri enggak apa-apa kopi muri asal jangan kopi yang saset sementing aja kopi sasetan kita tidak tidak menutup apa ya rejek ini kopi pabrian enggak tapi sementara untuk yang lagi kena sakit asal lambung jangan minum kopi sasetan penyembuhan kalau sudah sembuh Monggo tapi kalau kopi the block dewe kopi murni itu monggo-monggo itu apa ya selain untuk mengubati kan juga bisa untuk mengubati lambung sebenarnya Oh malah gitu ya itu juga bisa untuk membaiki fungsi hati juga jambung juga bisa tapi catatannya kopinya murni yang murni tuh bukannya seperti kopi-kopi di apa ya kadang kopi yang kita beli dari toko dari apa itu kan ada campuran beras iya iya kebanyakan campurannya beras kalau di kasih air panas itu kandungan juga akan memuat iya ternyata begitu ya makanya sekali diminum terus kembung rasanya kadang kalau saya itu enggak tahan ya memang saya kopi saset enggak tahan ya kadang kalau sudah minum kopi saset itu terus kerasa enggak pingin ke belakang itu biasanya gitu jadi kadang ada banyak orang minum kopi kalau airnya enggak terlalu maksudnya enggak terlalu matang enggak atau terlalu panas itu akan menyebabkan perutnya enggak enak itu kalau memakai kopi yang saset coba kalau memakai kopi yang murni enggak apa-apa biasa kan kalau anda cinta kopi minumnya kopi murni ya jangan-jangan kopi saset ternyata banyak bahayanya banyak mazorotnya untuk kita yang lain mungkin yang paling bahaya cuman itu masnya untuk pantangan itu usahakan selama tiga bulan menjauhi pantangan harus harus nol persen kalau sudah sembuh ya silahkan jadi selama pengobatan selama penyembuhan pantangan-pantangan pengobatan tadi benar-benar harus dihindari naik wismari Monggo tapi sebaiknya ya tetap jaga-jaga apa ya karena sepiro toh enaknya naik ucap lorok uwe lah angin tambahan ini karena penyembuhan yang paling lama itu memang lambung dari pahal lebih baik mengubati orang sakit jantung terus paru-paru daripada mengubati orang penyakit lambung itu bahkan bisa sampai satu tahun kalau biasanya orang sakit lambung itu mayoritas itu mayoritas memang apa ya dia itu kemarahan gampang emosi yang kalau asam lambungnya naik itu mengganggu otak itu Wow ternyata begitu asam lambung naik efeknya itu jadi asam lambung itu bisa mencemari mana-mana ya kalau dia sudah emosinya tinggi otomatis dia tidak akan lurut dengan apa yang saya suruh seperti mencari ubat-ubat ramah tersebut makanya kalau sudah keyakinan dia sudah turun imun dia sudah tidak bisa membantu penyembuhan akan lama penyembuhannya nah itu loh jadi salah satu juga terapi psikologis untuk para penderita asam lambung itu kutu sabar emosian emosian yorantang mari bisa sampai bertahun-tahun nah itu loh hati asal kalau nurut tiga bulan sudah sembuh telung bulan kalau anda nurut anda tidak emosian bisa sembuh akan tetapi insya Allah semuanya atas dijen Allah ya akan tetapi kalau anda tidak bisa mengendalikan bagaimana kondisi psikologis anda itu akan menjadi penyakit menaruh Oke luar biasa perbincangan kita malam hari ini secara berkala nanti akan kita bikin apa ya session-session seperti ini Mas Bujo jadi kita mencoba membantu setelur subscribernya di channel saya subscribernya Mas Bujo Oh ya yang belum subscribe silahkan subscribe channelnya Mas Bujo kesuaya juga ya ini isinya juga tentang pengobatan terapi dan lain sebagainya seperti biasa yang sering saya sampaikan kalau pengen konsultasi bisa datang langsung ke rumah Mas Bujo di selatan balik desa karangan jamatan balong jadi perempatan balong itu selatan nanti ada ringin kembar kantor pos ketimur nanti tanya Mas Bujo sudah tahu semua ataupun juga nanti bisa tanya-tanya melalui nomor BA yang kita santumkan di bagian bawah video ini maturnum Mas Bujo untuk waktunya salam sehat untuk semuanya semoga kita diberi kesehatan Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin semoga bermanfaat maturnum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam